Logistik untuk pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan tiba di kawasan Pelabuhan Terisakti Bandar Masih selasa siang. Terlihat logistik tersebut berubah kotak suara dengan jumlah sebanyak 15.074 kotak suara yang masih rapi tersusun di truk teronton. Kotak suara tersebut langsung dilepas secara simbolis oleh KPU yang diawasi langsung oleh bawah selu Kalimantan Selatan untuk didistribusikan ke masing-masing gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Kota. Usai didistribusikan, pihak KPU dan bawah selu Kalsel meminta agar para petugas KPU masing-masing Kabupaten Kota untuk bisa melakukan pengecekan kondisi dan jumlah kotak suara. Jadi hari ini kami KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah melepas logistik untuk Pilkada 2024 ke KPU Kabupaten Kota yang mana ini adalah logistik untuk jenis kotak suara yang nanti ini akan disimpan di gudang di KPU Kabupaten Kota dan ini sesuai dengan apa yang kami pesan kepada penyedia dan nanti terkait jumlah kualitas dan kuantikasnya nanti akan dicek oleh kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Rencananya untuk yang ini ada berapa kabupaten kota mungkin Pak? Untuk yang logistik kotak suara yang hari ini distribusikan ini terdiri dari ada 4 mobil truk besar lah ini akan menuju ke 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi semua jumlah kotak suara, kebutuhan kotak suara untuk 13 kabupaten kota mudah-mudahan sudah terpenuhi dengan kita mendistribusikan dan menerima logistik kotak suara pada hari ini. Ya kita menerima informasi bahwa logistik pemilihan tahun 2024 berupa kotak suara itu sudah tiba dikansel pada Jumat yang lalu ya. Kemudian hari ini menunggu, truk berikutnya datang lagi. Dan hari ini baru dilepas ke kebutuhan kotak. Namun sebelum dilepas, sebelum menerima surat kami tetapi untuk kecilan di Selatan, kami akan melakukan pengecekan terhadap kotak suara yang dikirim. Kita cek karena ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Pertama, sempat beredar kotak suara mungkin di daerah lain yang kotak suara itu dari pemilu hanya ditutup dengan stiker menjadi pemilihan. Maka tadi kita pastikan bahwa tulisan pemilihan serta tahun 2024 itu dicentak, bukan ditutup stiker. Sudah kita pastikan bahwa tulisannya hasil cek karena. Yang kedua, sesuai dengan PAPU, kemudian itu adalah empat yang terkait dengan spesifikasi kotak suara. Itu ukurannya adalah tinggi 60 cm, kemudian lebar 40 cm, kebelakang 40 cm. Sementara itu, 15.074 kotak suara tersebut dibagi untuk 7.381 TPS dari 156 kelurahan di seluruh Kalimantan Selatan. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.